Halo, selamat siang umat manusia Balik lagi dengan saya Enggal Purna Prahara dari Enggal Modified Banyuani Kali ini reviewnya BMX Pesannya orang jauh banget Harus pengirimannya ribet dan mahal Apa gitu Pengirimannya aja sampai Kisaran di 12 juta Dan harus di box Kirimnya kemana Ke California Kita minta tolong Kawan Untuk urusan pengirimannya Karena kita gak punya izin Dan lain-lain yang ribet-ribet Begitulah BMX nya untuk ini beda Kenapa saya bilang beda Material bahannya Kita pake yang skedul Bedanya apa Dia lebih tebal Dia lebih Diameternya itu Seandainya 2 dim ya Dia presisi 2 dim Kalau yang biasanya itu 1,8 Katakan gitu lah Itu gambaran kasarnya Untuk modal yang lain-lainya Tetap sama aja Cuma Cuma Untuk semua bahan Frame nya itu memang beda Karena ini untuk kualitas yang Impor Expor Jadi Bukan untuk membedakan antara customer lokal dan luar negeri Sebenarnya sama aja Dari segi lah Semuanya Itu tetep aja Kita gak ada yang dikurangin Dan gak ada yang ditambahin Cuma Permintaan Pak bosnya aja Dia minta bahan yang Bener-bener Sebel Oke lah Baik Siap 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 Sebenarnya untuk BFX Walaupun pakai bahan yang Seperti biasanya kita buat Itu tetap aja kuat Tanpa Harus pakai yang schedule Atau seamless Atau Apalagi welded Dan lain-lain itu Cuma mungkin pak bosnya Karena barang disana Atau pengen pemakaiannya Lebih Awet Sebenarnya awet gaknya Tergantung perawatan Kalau besi Dibiarin aja Lama-lama juga berkarat Untuk lain-lainnya Sama aja Sebenarnya Bannya kita pakai Sualo Sualo apa sih Lupa Garing Sualo street eduro Ukuran 110 17 Depan belakang Ukurannya sama Untuk velgnya aja Beda Yang depan kita pakai 185 Belakang 215 Untuk rem Kita pakai Brembu KW Bukan Brebori Kalau Brebori 12 juta Teromol Belakang kita pakai Yamaha CNC Atau yang mudah Bubut miling Depan juga sama Untuk Kalibernya Kita juga Pakai Brebo Brebo Yang CNC Bukan yang Hori Jadi Yang kemarin Habis Tanya Atau komen Tentang masalah Master set Sebenarnya Sudah Banyak Saya jelasin Di video-video Sebelumnya Gak mungkin Untuk BME Itu pakai Master Kalipur Yang Original Karena harganya Sudah Masuk akal Kalaupun Ada yang Mau pesen Pakai Part Original Semua Katakan Untuk Pengereman Untuk Semuanya Atau Mau pakai Absedon Ohlin Boleh Tinggal Berani Bayar Berapa Untuk Partnya Itu Wani Sercing Depan Absedon Ohlin Berapa Brembo Set Master Berapa Kalipernya Berapa Coba Ntar Di total Tulis di Kolom Komentar Harga Brembo Kaliper Master Sob Depan Absedon Itu Sob Belakang Itu Yang Original Berapa Kira-kira Mungkin Bisa Buat Insan Untuk Kelas Saya Kalau Untuk Paduka Paduka Bebas Sultan Bebas Untuk Lain-lainnya Warnanya Ini kombinasi Orang Dan Hitam Dove Atau Black Apa Basanya Black Matte Karena Mobilnya Mister Nicola Smooth Itu Warnanya Orang Dan Hitam Permitanya Begitu Jadi Sama-sama Kayak Mobilnya Oke Siap Saya Bisa Bahasa Inggris Dia Ngomongnya Gak Gitu Yang Translate Teman Saya Namanya Rendra Untuk Customer Mancanegara Untungnya Ada teman Yang Gak Fasai Bahasa Inggris Tapi Bisa Paling Gak Dengan Sedikit Corde Morse Juga Soalnya Kadang Malah Kita Paksa Dia Untuk Bahasa Indonesia Ngapain Kita Susah Bahasa Inggris Kalau Dia Yang Butuh Yaudah Dia Yang Pake Bahasa Indonesia Ya Ampun Ya Ampun Ya Ampun Kalau Pas Kawan Saya Nggak Ada Di rumah Jadi Mbak Saya Yang Balesin Saya Paksa Dia Harus Indonesia Yang Baik Dan Benar Bodoh Amat Mau Dia Dari Mana Untuk Mesin Kita Nggak Apa-apain Standar Bawaannya Motor Piston Pun Standar Karburator Standar Semuanya Standar Tidak Tidak Yang Kita Korek Seperti BMX Premium Biasanya Ini Tidak Ada Light Lamp Tidak Stop Lamp Kenapa Karena Mau Kita Pasang Stop Lamp Yang Pake Charger Yang Depan Pun Pake Model Charger Karena Pak Bosnya Maunya Clean Tanpa Ada Tambahan Kabel Lain Lain Dan Memang Biar Seperti Mirip Benar Benar Kayak BMX Permintanya Gitu Oke Laksanakan Paduka Yang Penting Kita Mengerjain Sesuai Permintaan Customer Jadi Untuk Teman Teman Yang Mau Yang Mau Buat BMX Model Dan Apa Ya Finishingnya Detailnya Seperti Apa Bisa Boleh Dicurhatkan Saya Sering Bilang Juga Malu Bertanya Sesat Di Bengkel Tapi Kalau Pertanyaan Konyol Konyol Gitu Kemarin Sering Sering Posting Di Story WA Ya Lucu Aja Ketawa Mas Kalau Itu Dibuat Naik Ketanjaan Yang Tajam Atau Gimana Terserah Mau Dibawa Ketanjakan Keturunan Mau Kalian Belundungan Mau Kalian Ngapain Itu Suka Suka Kalian Cuman Pada Dasarnya Basic Motor Ini Cuman Dipakai Buah Santai Gak Dipakai Di Medan Extreme Kalaupun Mau Dipakai Di Medan Extreme Pastikan Anda Skill Mengemudi Anda Di Atas Rata Rata Kenapa Saya Bila Gitu Karena Juga Gak Gampang Berkendara Di Medan Medan Yang Extreme Apalagi Dengan Bawa Motor Custom Bukan Saya Bilang Motor Yang Gak Aman Karena Ada Review Di Video Saya Sebelumnya Saya Pake Apa Ya Abrakan Atau Apa Itu Pake Freestyle Juga Motor Gak Ada Masalah Gak Melakukan hal Semacam Itu Memang Perlu Keterampilan Gak Salah Salah Tiba 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 Kalian Mau Freestyle Mau Wally Mau Stoopy Dan Lain 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 Mungkin Gak Perlu Panjang Lebar Lagi Karena Motor Nya Juga BMP Gitu Gitu Aja Gak Banyak Perubahan Tapi Setiap Detail Motor Dari Kita Memang Setiap Customer Berbeda Berbeda Cuma Saya Paling Suka Ini Ukurannya Menurut Saya Ukuran Sama Aja Cuma Lebih Simple Tanpa Kabel Tanpa Apa Saklat Pun Cuma Satu Disini Ini Itu Untuk One Off Aja Selebihnya Itu Udah Gak Ada Apa Box Aki Gak Ada Coil Cuma Coil CDI Kita Ikat Di Bawah Frame Banyak Yang Ketanya Kan Kalau Yang Tanpa Box Aki Itu Gimana Mas Taruh Kabel Dan Lain Ya Udah Masuk Di Bawah Mesin Di Bawah Frame Sini Tinggal Koil Di Baut CDI Dikasih Double Tip Pasang Habis Itu Di Kabel Bawah Bawah Terus Bawah Berus Rasa Sudah Cukup Untuk Review Mungkin Kita Mau Coba Jalan Tapi Ini Mau Ganti Sok Dulu Karena Terlalu Empuk Ini Mau Ganti Sok Dulu Habis Itu Kita Kalau Nggak Hujan Kita Ada Test Ritenya Kalau Hujan Ya Nggak Adalah Lagian Sama Aja Ters Ritenya Rasanya Gitu Gitu Aja Kalau Bmed Sampai Dengan Selamat Dan Banyak Orang Orang Dari Mancaan Negara Yang Pesen Lagi Ke Kita Sebenarnya Banyak Cuman Rata Rata Kendala Di Masa Lawang Film Jadi Buat Teman Teman Yang Nonton Video Ini Kalau Ada Yang Bisa Kirim Export Ke Luar Negeri Dengan Biaya Yang Masuk Akal Mungkin Bisa Comment Atau Kita Bisa Kerjasama Kedepannya Karena Permintaan BMX Frame Aja Atau Unit Kekita Itu Dari Mancaan Negara Banyak Jerman Australia Amerika China Thailand Banyak Dari Mana Jerman Juga Pernah Masuk Yunani Juga Pernah Cuman Mereka Rata Rata Bermasalah Ending Di Ongkir Ongkir Karena Sampai Di Atas 10 Juta Sedangkan Harganya BMX Mungkin Kalau Ini Isaran Di 17 18 Juta Untuk Yang Kualitas Export Jadi Teman Teman Yang Punya Koneksi Punya Link Atau Caranya Pengiriman Dengan Harga Yang Bersahabat Bisa Komen Di kolom Komentar Dan Kita Mungkin Bisa Lanjut Chat VIA Atau Dimana Dan Selamat Siang Umat Manusia Dan Tidak Sampai Bole информ Asi yours ist Atas Bi Pas PlТы Du Gar Lo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton